Hai teman-teman kali ini aku pengen servis kipas angin mau coba servis kipas angin ya enggak tahu nanti bisa diseris atau enggak karena tak yang ditakutkan komponen eh komponen bukan komponen apa namanya kalau kipas kan enggak ada komponen ya gulungannya terbakar gitu jadi merknya ini ini kosmos ya di bagian tombolnya ada 123 disini sih tadi sudah saya tes ternyata mati totalnya juga masih ketekan kita co akan coba tes aja kita colokan ke stop kontak seperti ini Hai ini sudah tercolok ya dan ini lampu pun menyala tuh nah berarti ada tegangan kan nah ini harusnya nyala kita coba tekan yang satu enggak berputar ya ini kipasnya mati coba yang nomor dua juga masih mati coba yang satu lagi yang nomor tiga pun tidak nyala berarti bener-bener mati total nanti akan coba kita bongkar semuanya karena ini masih apa namanya ya masih ada tutupnya harus dipisah dari tutupnya nanti kita ambil bagian mesinnya saja nanti kita copot dari sini sampai sini karena gulungannya ada di sini teman-teman Nah tuh nih gulungan ada di dalam ya nanti coba kita akan bongkar aja nah ini dia seperti ini ya teman-teman sudah saya copot dari ragangannya atau dari penutup dan segala macamnya nanti tinggal di cek bagian ininya saja bagian dalam tapi harus dilepas dulu ini banyak banget bautnya soalnya ya dari depan terus belakang on atas ini paling nanti saya copot dulu untuk bagian bautnya Oke kurang lebihnya seperti ini untuk isi dalamannya ini bagian kapasitor ini untuk gulungan kan ada di dalam ya teman-teman yang sebelah sini tapi kali ini trik yang mau saya kasih tahu karena ini adalah merknya Cosmos nam tapi nanti berhasil atau enggaknya yaitu enggak tahu ya karena ini kipas sudah kemakan umur juga nanti saya mau belah bagian kabel yang warna putih besar ini yang masuk ke dalam gulungan nanti akan coba saya belah pakai pisau ya ini sudah terbongkar kelihatan bagian dalamnya ini kabelnya ada warna apa saja saya dekatkan di kamera ini ada warna ada 4 kabel ya yang masuk ke dalam gulungan warna oran merah biru sama abu-abu satu tapi jangan sampai terbalik ya disini untuk jalur setrum ada pada warna biru teman-teman kalau teman-teman masih bingung belum bisa menentukan jalur yang setrum itu yang mana kalian harus membongkarnya dari sini teman-teman dari ujung ini dari kabel mulai masuk ke dalam AC ya biar kalian tahu biar kalian maksudnya itu enggak salah gitu karena takutnya nanti kalau sampai kalian salah memasukkan bisa-bisa kipasnya nanti kebakar ya malah tetap mati malah jadi konslet nanti akan saya potong seperti ini ya yang warna biru sudah saya potong seperti ini saya kupas bagian atas nah sudah saya ambil bagian kuningannya mau saya masukkan ke dalam apa namanya ini apa namanya kapasitor nanti kapasitornya saya lecetin sedikit ya tapi kabelnya jangan salah untuk kapasitor ini yang kotak warna hitam ini loh nah ini saya ambil jangan yang merah yang warna abu-abu teman-teman kita lukai sedikit saja untuk bagian kapasitor kabel kapasitor yang berwarna abu-abu ini ya jangan sampai salah cukup di lukai saja nggak usah dipotong bentar nih takutnya kurang kabel Oh ini kabelnya kurang ini ya Oke sudah saya sambung ini karena kurang kabel tadi kurang panjang dikit ini saya lecet ya leceti sedikit yang penting jangan panjang panjang lecetnya direcet aja nggak diputus ya untuk kabel kapasitor yang berwarna abu-abu ini sekarang kita sambungkan seperti ini tinggal kita ikatkan aja ke kabel yang abu-abu ini teman-teman seperti ini usahakan yang ikatannya kencang Nah setelah sudah seperti ini ya saya zoom ha seperti ini kok gampang lah tinggal kita kasih solasi pakai solasi listrik aja nggak masalah kok Nah sudah terus isolasi semua sudah aman nanti tinggal kita cek apakah kipasnya sudah mau muter ya teman-teman Oke ini tinggal dicoba ya teman-teman ini colokannya saya ambil biar tertera ini sudah bisa berputar atau belum saya mau kasih atasannya ini dulu bentar nah saya pasang bagian atasannya Maksudnya ini hanya untuk biar pembuktian sama kalian biar tertera-tertera sudah berputar atau belum dibuat sementara doang kok oke sebentar saya kencangkan sedikit Oke sudah nih takutnya kabel kena ya oke seperti ini kurang deket ya Nah kurang biar tertera berputarnya Oke saya colokan dulu ke stop kontak nah ini sudah berputar ya teman-teman ini nomor satu untuk nomor duanya saya tekan nomor dua ya ini baru nomor satu ini kan putarannya masih kelihatan apa ya eh ini apa namanya dulu Pak terus kalau ngomong masih belum kencang ya nomor dua nah ini kencang banget sudah lumayan kencang ini yang nomor tiga nah sudah semakin kencang Oke saya normal normal kan untuk nomor satu ya jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman jadi untuk trik kali ini bisa kalian contoh buat di rumah yang punya kipasnya rusak bisa kalian contoh seperti ini tapi ini hanya khusus untuk merek kosmos ya teman-teman untuk merek lain kalian saya tidak tahu seperti polytron terus miyakwa dan sebagainya saya tidak enggak tahu ya untuk jalur apa namanya setrum kamu kalau merek kosmos itu kan cenderung pada warna biru ya tapi untuk merek lain saya enggak tahu paling kalian harus bongkar yang seperti saya katakan di awal harus dibongkar harus dibongkar dari led AC masuk itu biar maksudnya kalian kalau tiru trik seperti ini kalian itu enggak salah gitu takutnya kalau kalian salah nanti kipasnya malah jadi rusak malah mengakibat mengakibatkan konslet gitu ya Jadi kalau mau tiru ya yang sama mereknya teman-teman kalau merek kosmos rata-rata seperti ini Oke ini adalah trik yang tergampang yang bisa kalian contoh kalau kalian punya kipas di rumah kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk teman-teman di subscribe karena subscribe itu gratis di like di comment dan di share dan sampai ketemu lagi di lain video saya Terima kasih